Halo, jumpa lagi dengan Boss Kasir pada video kali ini kita coba membahas tentang aplikasi akutansi sekolah untuk pertama-tama silahkan bapak ibu login terlebih dahulu, username untuk sementara admin-admin defaultnya, nanti kita bisa ganti di master untuk tampilan dashboardnya seperti ini kita bisa saksikan ada total rekening 50 total siswanya, kemudian nota pemasukan dan pengeluarannya bahkan kita juga bisa melihat total pemasukan dan pengeluaran bulan ini jadi dalam satu bulan, pemasukan berapa, pengeluaran berapa itu sudah langsung kelihatan di dashboard untuk detailnya nanti di laporan ya bapak ibu sebelum masuk ke laporan, kita coba lihat data master terlebih dahulu nah ini di master ada siswa pengguna rekening RAPBS, akses dan pengaturan coba saya jelaskan satu persatu di siswa ini kita mengelola siswanya siapa saja kita bisa masukkan klik tambah nama siswa contoh seperti ini kelasnya berapa kelas misal seperti ini alamat ketik ini buat contoh ya bapak ibu ya oke disimpan nah ini sudah masuk seperti ini ini ada banyak siswa yang sudah di input juga buat contoh nanti silahkan bapak ibu dicoba sendiri untuk edit tinggal klik di bagian aksi ini untuk hapus tinggal klik yang bagian tong sampah merah ini kemudian ya hapus seperti itu nah untuk menu lainnya di master juga sama seperti itu di pengguna itu kita mengelola siapa saja sih yang boleh akses disini jadi kita tidak membatasi akses berapa jumlah user yang menggunakan aplikasi ini ya mungkin nanti kepala sekolah atau guru TU kita juga bisa menggunakannya nah di level ini kita ada kepala sekolah TU guru wali murid nanti akses ini kita bisa setting di menu akses oke kemudian ada rekening nah ini mengelola rekeningnya apa saja jadi kita tidak batasi ada berapa jumlahnya disini contohnya ada 50 data kalau mau ditambah lagi juga bisa diketikan lagi kategorinya apa seperti itu kalau ini biasanya yang default yang sudah pernah digunakan seperti ini data rekeningnya nanti bisa ditambah sendiri dan dikelola sendiri kalau ada yang tidak kepakai tinggal hapus kemudian era pbs nah ini kita setting nih era pbs nya untuk apa jadi tadi ya rekeningnya sudah kita setting untuk dana apa kemudian sumber anggarannya juga kita bisa pilih deskripsi era pbs nya seperti apa kayak gitu nah contohnya kayak gini ya bapak jadi anggaran terus kemudian keterangannya untuk apa kayak infakbulanan konsumsi anak kayak gitu kayak seperti ini buat perpisahan kayak gitu keterangannya contohnya ya nah nanti kan ada totalnya berapa itu petugasnya ini yang menginputkan jadi kalau saya login tadi sebagai admin tadi berarti petugasnya admin yang di user ini loh di penggunanya jadi yang login nanti ketahuan yang inputkan siapa oke kemudian akses nah ini kita fleksibel sekali jadi kita bisa centang-centang sendiri yang diperlukan apa saja yang diperlukan itu kita bisa centang sendiri ini untuk admin itu bisa mengakses semua ya kemudian kepala sekolah kita juga bisa kasih akses TU guru dan wali murid nah seperti ini ini sudah kita settingkan ini tinggal pakai nanti kalau belum sesuai tinggal di uncheck list saja kemudian disini ada pengaturan kita bisa atur nama sekolahan kita alamat kita nomor telepon kemudian kita bisa kita juga melakukan reset data kita bisa mengganti templatenya nah kayak gitu ya setbar duck biasanya duck nah udah kayak gini bebas sih ini bisa disesuaikan kebutuhan nah ini logonya kita bisa upload bisa choose file kemudian klik simpan oke kalau sudah seperti itu kita masuk langsung di kasdarian kasdarian ini ada pemasukan sama pengeluaran pemasukan berarti uangnya masuk nah klik tambah kita pilih dari penerimaannya siapa namanya itu kita bisa ketik nah kayak gitu jadi lebih mudah kemudian untuk biaya apa kayak gitu nah ini ada misal dapat biaya boss oh ini buat pengeluaran kalau ini ya ya ini nanti disimpan di pengeluaran kalau ini misal non siswa dapat dana dari boss berapa kita ketikan kita ketikan misal saja ya 1 juta kalau ada tambahan lagi kita bisa tambahkan buat ada dana apalagi yang masuk nih mungkin ada dana ya lain-lain lah ya 500 ribu oke ini keterangan juga kita bisa isi kalau udah ini bisa lebih dari satu ya tinggal klik tambah-tambah ini kalau kita save simpan nah udah nih udah masuk nih jadi totalnya tadi 1 juta 500 ada pemasukan di tanggal sekian nah cara bacanya segitu kemudian petugasnya Ahmad Sunarto karena admin ini kita login sebagai Ahmad Sunarto ini ya oke pengeluaran juga sama seperti itu Bapak Ibu ya nanti siswanya dipilih kalau kalau siswa membayar itu berarti kan ada uang masuk ya ke sekolah berarti memasukkan masuknya kalau pengeluaran itu ya seperti semacam kayak ada biaya listrik biaya apa kayak gitu biaya laminating dan lain sebagainya dana yang dikeluarkan nah ini ada fitur transfer antar saldo jadi kita bisa klik tambah contohnya kita deskripsi transfer jadi dari dana bos nih kan tadi dana bos nya berapa ya tadi udah masuk kemudian ke rekening tujuan mau ditransferkan ke rekening ujian jadi digunakan untuk ujian kita tinggal ketikan disini 500 ribu misal nah kayak gitu ya jadi ada dana transfer 500 ribu tadi kan ada ada pemasukan bos sebesar 1.500.000 kemudian ada pengeluaran segini ini transfer ya bukan pengeluaran sorry jadi perpindahan antar rekening nah kemudian kita cek di semua ini langsung dari sini juga bisa nah ini ada ada keterangannya ini TRM berarti kan terima kalau transfer itu berarti perpindahan oke ya kalau bayar ini pengeluaran nah untuk lebih jelasnya ini bisa lihat di laporan seperti ini pembayaran siswa kita juga bisa langsung cek nah contohnya ini tadi A besar ada pemasukan nah kita bisa klik disininya nih bisa ketahuan langsung dia mau masukkan apa saja nah ini untuk laporan bisa di klik-klik sendiri bapak ibu saya rasa untuk laporan tidak tidak ada yang perlu disulitkan karena kita cuma milih-milih saja klik-klik saja kita ingin lihat pemasukan dari tanggal berapa sampai berapa tinggal cetak saja muncul masukkan 1.500.000 kayak gitu ya jadi di laporan ini tidak ada yang kita kelola lagi tinggal kita cek ngecek ngecek saja ini laporan kasnya nah seperti itu baiklah karena video ini sudah terlalu panjang jadi saya rasa sudah cukup semoga dapat dimengerti dengan baik dan see you di next video bye bye